oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel lagi motor selamat siang semuanya oke kali ini kita kedatangan scoby untuk motor ini datang dalam kondisi mogok dan setelah saya cek dia timbul dtc ataupun mil ini kita coba cek oke kita tunggu ada kedipan satu panjang nah dua pendek artinya dua belas satu panjang dua pendek yang panjang kita hitung sepuluh yang pendek kita hitung satu satu jadi artinya disini adalah dua belas kalau di onda ini artinya dua belas injektor ya oke untuk penyakit seperti ini secara otomatis full pump tidak akan dengung ini kita kontak on nah dengarkan suara full pump tidak ada nah karena memang kalau di area injektor rumah salah secara otomatis full pump juga tidak bakalan dengung ini seperti ini oke untuk mil 12 seperti ini bisa jadi injektornya yang rusak tapi tidak serta-merta begitu ya bisa juga dari kabelnya yang putus nah ini kita cek dulu permasalahannya dimana pertama kita cek di bagian skring dulu untuk memastikan skringnya aman karena untuk di Honda ini kalau skring yang menuju full pump ini sama artinya untuk supply yang 12V dari ini saat kita kontak on ini akan apa akan stand by 12V yang itu menuju ke satu full pump sama ini sama injektor jadi kalau skringnya bermasalah jadi kalau skringnya bermasalah bisa juga timbul mil 12V ini kita apa kita cek dulu skringnya nah untuk skring yang ini yang full pump dan injektor ini ya yang 10 ampere sebelah sini ini kita kontak on harusnya kalau putus kalau putus dia tidak akan menyambung seperti ini ini normal ya tuh normal nah oke selanjutnya kita cek di bagian injektor ini saat kunci kunci kontak on kontak on ini seharusnya kabel yang hitam hitam ini hitam fokus 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 hitam 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 leres putih ini hitam leres putih itu adalah stand by 12V ya saat kunci kontak on untuk yang pink leres biru ini adalah masa dari ecu ini kalau disini tidak tidak aktif secara otomatis di full pump tidak akan dengung tapi untuk starter dia masih bisa nah masih bisa kan oke kita matikan dulu kita letakkan kamera sebentar disini kita lanjut kita lepas dulu soketnya kita tes kabelnya dulu oke untuk stempannya saat kita kunci kontak on ini hitam leres putih ini harus keluar arus oke kita kontak on kita colok jarum mentul ini saat kontak on disini harus ada ya mas bro nah ini gak ada kita kontak on lagi nah gak ada ya oke berarti disini untuk injektor dia masih aman artinya disini kita cari di kabel ini kabelnya yang bermasalah kita cek cek dulu dimana kabel yang putus mungkin dimakan si jerry ataupun tikus oke nanti kita cek dulu kita cek yang dari ecu sini kabelnya sini ya ini untuk yang ke full pump sama juga ini hitam leres putih juga untuk yang stempannya tetapun 12V halal mak ayo ini masyam oke mungkin penyebabnya ini karena kabelnya ini yang dimakan tikus warnanya juga hitam leres putih ini kemungkinan besar ya ini titik terangnya sudah ketemu ini kita lepas dulu kita lepas dulu kita buat seperti ini kita sambung ya ini lagi-lagi si jerry ini lagi-lagi kerjaan si jerry si tikus pembawa berkah pembawa di jeki oke harusnya ini semuanya paralel ya semuanya nyambung seperti ini oke ini kita kupas semua kita sambung ulang nah kita coba sambung dulu kita lakukan pengetesan pengetesan aja nah ini kita kontak on ini ada ya oke selanjutnya kita cek lagi yang di socket injektor tadi oke kita tes lagi disini ini ini harusnya sudah ada karena ini sudah nyambung nah ada kan oke selanjutnya kita tes ya mas bro colokkan oke untuk ini kita biarkan dulu nanti kita rapikan pasang dulu soket soket full full ini seharusnya sudah bisa hidup nah full pom sudah nyala ini seharusnya motor sudah bisa hidup oke kita coba nyalakan nah oke sudah nyala mas bro oke sudah normal ini kita nanti apa kita rapikan kita bungkus nanti kita masukkan ke sini yang penting disini normal dulu oke untuk penyakit seperti ini teman-teman jangan langsung ganti injektor karena karena tadi untuk milnya itu indikasi injektor rusak tapi teman-teman harus melakukan pengetesan seperti yang saya kerjakan tadi tes ini dulu keluar keluar harus enggak kalau enggak keluar artinya disini kabelnya yang bermasalah bukan injektornya oke teman-teman saya akhir dulu ini sudah azan semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa subscribe like komen dan share agar video ini agar channel ini bisa berkembang dan saya juga tidak bosan-bosan untuk membuat video ataupun membuat video tutorial-tutorial lainnya oke teman-teman saya akhir dulu semoga video ini dermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maki motor mentah selamat menikmati